Oke teman-teman selain ikan yang ada di atas tersebut saya juga kebetulan sekarang baru untuk progres cencu ya ini cencu besok di kelas B CCB Insyaallah mau saya turunkan di Semarang besok seperti ini ikannya untuk saat ini makanannya dia saya full di udang karopil udang karo ya oke penampakannya seperti di bawah ini ini udang karo racikannya Mas Farul jadi ini udang biasa sama karopil ya betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video ini di kesempatan kali ini saya sedang berada di istana lohan flowerhorn fish jadi di istana lohan ini banyak sekali berbagai macam ikan lohani baik dari xrting cencu tampak golden fish dan lain sebagainya Halo teman-teman perkenalkan nama saya pakro malbat alamat saya di Jogja artinya di selatan alon-alon kidul Yogyakarta ada di Google Map istana akuatik satu kebetulan saya sendiri salah satu pecinta lohan yang di Yogyakarta saya breeding di SRD di kelas SRD yang saya cetak dari nol sampai di Cilnongan begitu nah mengenai ikan lohani ya Mas Farul sebagai seorang breeder ikan lohan di Yogyakarta nih mulai breeding ikan lohan atau mulai merawat lohan ini dari tahun kapan saya baru di 2018 kemarin 2018 ya artinya sekitar dua sampai tiga tahun yang lalu nah pengalaman apa sih Mas ketika mulai merawat lohan terus sampai saat ini breeding itu kesannya seperti apa ya kesannya lebih asik sih untuk kita merawat di lohan karena lohan kelihatan dari dia burayak size 2-3 cm kita progress sampai dia size 5-10 cm perubahannya sangat signifikan oke loh itu penuh sekali dengan kejutan makanya sampai saat ini saya terus fokus di perlohanan dan Alhamdulillah malah menjadi rezeki buat saya oke mantap sekali ya artinya lohan itu penuh kejutan betul 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 sekali semakin kita sayang semakin kita rawat makin hari makin terlihat hasilnya betul betul sekali nah itulah yang membuat kita semangat sampai saat ini ya Mas ya betul oke nah ini burayakan burayakan ini ini apa ini ini burayakan SRD Mas SRD nah ini teman-teman ada yang ada burayakan SRD hasil breedingnya Mas Pak Rul Mu'abad ini size-nya masih sekitar 2-3 cm 2-3 cm nih teman-teman nanti teman-teman yang ingin mencari bahan burayakan baik lohan cenciu maupun SRD ada di sini ya Mas ya ada ada oke nah indukannya ini indukan ori atau indukan dari indukannya lokal semua indukkan lokal semua artinya ini SRD lokal ya ya betul nah bagi teman-teman yang mencari SRD lokal buat belajar ada progres buat belajar untuk merawat kalian bisa datang di istana lohan atau istana akuatik satu yang betul yang beralamat di selatan alun-alun Kidul ya Mas ya betul oke di Google map ada ya ada istana akuatik satu gitu nah itu teman-teman yang di daerah Jogja langsung merapat ke sini atau hubungi nomor WA yang ada di bawah ini oke teman-teman bisa langsung kontak Mas Faro Mu'abad dari awal merawat lohan sampai saat ini kira-kira ada permasalahan atau kendala-kendala enggak di ikan lohan kalau masalah kendala itu mungkin cuma di sakitnya ikan ya tapi kembali lagi ke kita kita udah hobi kita udah sayang sama ikannya kita walaupun ikannya sakit itu pasti kita akan rawat dengan sepenuh hati oke dan nantinya Insyaallah ikan akan sembuh dan untuk penyakit-penyakit ikan lohan itu kan obat-obat juga udah ada semuanya dari WS jamur itu dari berput semua semua udah ada tinggal kita yang melakukan aja begitu oke artinya tetap mentelateni atau tetap merawat ikan itu sepenuh hati seperti itu ya oke yuk Mas kita keliling melihat ikan-ikan yang sudah masuk sekat atau sudah di single-tank sekalian sebutkan harganya ini berapa sih pasangannya untuk daerah Jogja nah sebelum kita keliling ini Mas wangrul nah jika ada teman-teman dari penonton YouTube yang di luar kota nih bisa kirim-kirim nggak nih Oh bisa bisa Insyaallah untuk masalah pengiriman saya biasanya pakai tiki sama kereta Nah itu nanti saya sendiri bisa menggaranti menggaransi full jadi saya punya dua opsi satu saya garansi full ketika nanti unboxing video unboxing ada dan ternyata ikannya mati itu saya ganti full semuanya kecuali ongkirnya ada yang opsi kedua itu nanti jika udah unboxing ikan hidup tapi ketika udah di tank selama satu hari sampai dua hari ternyata ikannya mati itu Insyaallah saya garansi juga tapi setengahnya begitu itu dua opsi dari saya Oke nanti untuk harganya langsung jabrik ke Mas Farol aja ya Oke yuk kita keliling langsung teman-teman kita lihat ikan-ikannya di belakang ini yuk ikutin saya ya yuk dari mulai dari sini nih nah ini kayaknya ada jenis kampa ya Mas Farol ya betul sekali ini kampa nah ini ada kampa ini sesak kurang lebih sudah 25 cm-nya Mas Farol ya Oke nah kampa ini kira-kira dijual nggak mas Farol dijual 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 oke nah kita langsung saja nih sebutin harganya berapa kira-kira Oke ini kalau untuk dijual ini sekitar lima jutaan lima jutaan ya jenisnya kampa apa-apa F2 ori Thailand F2 ori Thailand ya ini kebetulan perawatan dari ses burayakan Oke dan ini siap kirim-kirim luar siapa juga ya Oke yuk kita kirim dari sebelah sana Mas kita lihat yang disini nih nah ini burayakan yang tadi ya ini ada burayakan SFD yang masih ada betul ini ada berapa ekor kira-kira Mas ini sisa tiga ratusan ekor sisa sekitar 300 ekor totalnya ada berapa kemarin ini netes sekitar 1200 ekor 1200 ekor yang lainnya sudah sold out sel semua nah harganya biasanya untuk SFD yang burayakan seperti ini berapa Mas kalau burayakan seperti ini kalau saya jual ecer biasanya 25.000-an 25.000-an kalau nanti untuk harga di partai nanti bisa langsung jabri saja nah kebetulan juga ada yang sudah disekat ya betul yang disekat harganya mulai berapa nih kalau yang disekat seperti ini kisahkan sekitar 150-an nah ini teman-teman sekitar 150-an ribu ya betul ini SRD lokal ya Oke dan kategorinya kalau yang seperti ini dia shortbody mas ya shortbody rata-rata ini shortbody Oke shortbody itu 150.000-an ini rata semuanya atau menyesuaikan karakter mas menyesuaikan karakter Oke menyesuaikan karakter ya ya dan yang di atas ini ini masih di treatment ya Mas ya ya ini bisa lihat di teman-teman jadi di atas ini dia warnanya masih kebiruan airnya ini baru datang ya iya baru datang ikannya Oke baru datang artinya berarti ikan ini bukan ternakan sendiri yang ini bukan ternakan sendiri Oke ini kebetulan teman yang ternak datang dari kesini kesini baru saya treatment jadi untuk saya sel langsung itu ikan dateng enggak langsung saya jual tapi saya kondisikan dulu saya bener-bener pastikan bahwa ikan itu tidak sakit baru nanti saya posting saya jual seperti itu Oke mantap ini jenisnya SRD juga sama Oke itu Mas itu juga SRD juga ya ini macem-macem ini ini saya campur ada ada SRD ada Cenco ada bonsai ada golden base macem-macem di jenis Oke harganya mulai berapa Mas yang di atas harganya di atas mulai sekitar 200an ribu 200an ribu ya ini ada bonsai golden base juga ya bonsai golden base Oke nah ini teman-teman sangat langka sekali bonsai golden base ya Nah penampakannya seperti ini Nah kalau bonsai golden base ini harganya berapa Mas 500 ribu ini 500 ribu ya Iya oke nah ini ada SRD juga ya ya betul Oke kalau yang di sini harganya mulai berapa Mas 200 mulai 200an ini size-nya berapa ini size ini 2,5 jari ya teman-teman 2,5 jari ya oke atau sekitar 10 cm-an ya 10-12 cm nah yang ini 200an ribu ya ya betul Oke yang di atas ini 200an ribu jadi teman-teman yang ingin mencari bahan-bahan lohan SRD bonsai golden base ada di sini ya ada semua selain selain ikan-ikan SRD ini saya juga progres beberapa ikan cencu dari teman-teman Jogja juga ini ada contoh yang baru saya progress yang insya Allah bisa saya turunkan ke arena besok nah ini baru saya proses tanning ya teman-teman tanning di mutiaranya dia ini jenis cencu size di size B ini 20 cm nah ini ada lohan cencu yang diprogress Mas Faro moabat ya ini kita lihat dari samping sini ya teman-teman karena dari depan masih proses tanning jadi enggak terlihat nah kalian bisa lihat nih penampakannya seperti ini ini bagus ya Mas yang untuk mutiranya ya Nah ini mutirnya buat cara kepala itu poin tinggi ini masih disiapkan untuk kontes di Semarang besok Semarang besok Mas ya ini ukurannya kurang lebih sekitar 20 cm-an size B nanti kelas B awal ya Mas ya oke dan sebelahnya apa Mas sebelahnya ini golden base Oke ya ini ada sebelahnya nih golden base baru saya treatment karena dia baru WS baru jamur golden base size-nya udah sekitar size 25 cm-an ya Nah ini makanannya apa Mas Faro untuk saat ini makanannya dia saya full di udang karopil udang karo ya oke penampakannya seperti di bawah ini ini udang udang karo rajikannya Mas Faro jadi ini udang biasa sama karopil ya betul nah ini seperti ini Oke yuk kita kasih Mas Faro yuk oke oke ini kita kasih makan untuk keluhan cencunya jadi masih di treatment udang karo ya Mas Faro ya oke nah porsinya ini seberapa Mas biasanya ini biasanya tiga kali sehari tiga kali enggak sehari sehari tiga kali sekali makan tiga kali ini Oh sekali makan tiga potong ya nggak potong oke potong kecil-kecil sesuai dengan kapasitas mulutnya dia oke nah ini teman-teman jadi bisa berikan udang karo ya Nah ini kalian bisa lihat oke nah udang karo sendiri ini sangat bagus ya sangat bagus sekali buat ikan buat ikan terutama untuk pembentukan bodi dan warna ya Mas ya betul biar warnanya keluar seperti ini oke teman-teman itulah tadi setelah kita keliling-keliling melihat ikan lohan koleksinya Mas Faro ya ada beberapa kamfa golden base ada lohan SRT juga tidak betul nah bagi kalian yang berminat khususnya teman-teman yang ada di daerah Yogyakarta kan bisa langsung datang ke sini bisa kalian pilih beberapa ikan yang ada di istana lohan ini karena bisa nego langsung untuk harganya dan buat teman-teman yang ada di luar daerah Jogja kalian bisa langsung WA nomor WA ada di bawah ini iya kalian bisa langsung kontak Mas Fahrol bisa kirim-kirim tentunya bergaransi juga ya mas ya karansi oke oke saya kira itu kita cukup sampai di sini mungkin dari Mas Fahrol ada yang mau disampaikan lagi Oh mungkin sudah cukup gitu aja oke sekiranya teman-teman kurang lebihnya kami mohon maaf ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan yang tidak baik saya tidak perlukan ikuti jika suka dengan video ini jangan lupa like dan juga kalau video ini bermanfaat jangan lupa subscribe ini saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati